Pemirsa Wakil Bupati Robi Naliansyah menghadiri deklarasi kampanye damai di lapangan kantor KPU Tancap Timur. Dalam kesempatan tersebut, Wabuk mengingatkan agar kedua pasangan calon beserta tim mereka berpolitik dengan santun dan tidak saling menghujat, demi terciptanya pilgada yang aman dan damai. Wakil Bupati Robi Naliansyah menghadiri deklarasi kampanye damai di lapangan kantor KPU Tancap Timur. Dalam kesempatan tersebut, Wabuk mengingatkan agar kedua pasangan calon beserta tim mereka berpolitik dengan santun dan tidak saling menghujat, demi terciptanya pilgada yang aman dan damai. Pada selasa 24 September 2024, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robi Naliansyah turut serta dalam kegiatan kampanye damai untuk pilgada serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di lapangan kantor KPU Tanjung Jabung Timur. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kapolres Tanjung Jabung Timur, Ketua Bawaslu dan DIM 04-19 Tancap, Ketua MUI, kedua paslon kepala daerah, serta masing-masing pendukung. Dalam wawancaranya, Robi menekankan pentingnya berpartisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pilgada mendatang. Ia menyerukan kepada para pendukung calon untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kebencian, dan lebih memilih untuk berpolitik dengan santun. Pusannya sangat jelas agar semua pihak menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, tidak usah ada yang saling mencurigai. Apalagi kita pemerintahan, baik MUI dan kami selaku pemerintah daerah, jangan saling mencurigai. Bahwa ini pesta rakyat, ini pesta demokrasi, sudah ada pengadil, ada Bawaslu dan yang lain-lain. Ingat, begitu masuk masa kampanye, seluruh ketentuan yang mengatur tentang kampanye itu sudah diatur. Baik kami, pejabat negara maupun yang lain-lain, ada aturan yang mengikat untuk itu. Jadi, kalaupun ada yang diindikasikan melanggar, laporkan. Kita ada Bawaslu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak usah ada ujanan kebencian, baik ke kandidat secara langsung maupun ke yang lain-lain. Kenapa? Khawatir saya nanti ada yang melaporkan. Karena hate speech, ujaran kebencian, penghinaan, dan yang lain-lain, ranahnya bukan masalah kampanye. Takutnya nanti masuknya ke ranah pidana yang lain. Nah, akhirnya kan tidak bagus. Yang ketiga pesannya adalah, Pak, yang paling penting dari semuanya, bagaimana kita meyakinkan masyarakat kita untuk datang ke TPS. Kampanye damai ini merupakan langkah awal untuk menjamin bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan tanpa gesekan. Dengan semangat, persatuan, dan toleransi, Wakil Bupati berharap semua elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana yang damai dan aman menjelang Pilkada Serentak 2024. Dari Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Erik BITV mengabarkan.